Intro Kita akan mulai beberapa langkah agar bisa mengirimkan email secara otomatis melalui akun Gmail Yang pertama tentunya kita perlu menyiapkan beberapa file Nah file ini sudah kita siapkan sebelumnya bisa dicek pada tutorial sebelumnya Nah disini ada folder saya beri nama tutorial sertifikat Disini akan saya gunakan untuk menyimpan semua file yang saya perlukan Ya langkah pertama yaitu dengan mengupload file yang sudah kita siapkan tadi Yaitu file sertifikat Kemudian file ini caranya cukup di select all Kemudian kita klik and drag Nah disini kita akan upload sertifikat pada folder ini Langkah kedua kita akan membuat Google Sheet Sebagai tempat penyimpanan data sekaligus yang akan menyimpan script Yang akan dijalankan untuk mengirimkan email Caranya yaitu dengan menyalin data yang sudah kita miliki sebelumnya di file Excel ke dalam Google Sheet Ya disini kita lihat kita punya 4 kolom yaitu nomor, nama, asal institusi, dan email Kita cukup select semua data ini Select all seperti ini Kemudian ctrl C atau copy Kemudian kita masuk ke Google Sheet yang sudah terbuka Kemudian ctrl V atau paste seperti ini Nah sekarang data sudah ada di Google Sheet Kita bisa hapus kolom-kolom yang tidak diperlukan Nah misalnya seperti ini Nah kemudian setelah data ada disini kita akan cek urutan-urutannya Apakah sesuai dengan nama file pada sertifikat Kita ambil contoh misalnya Disini file sertifikat sudah selesai di upload Kita akan cek ya Sertifikat 1 Ya ini atas nama Thomas Brown Kita akan cek di Google Sheet Betul ya nomor 1 adalah Thomas Brown Demikian juga kita akan cek lagi Misalnya di Google Sheet nomor 2 adalah Theodore Kemudian kita juga akan cek file sertifikat nomor 2 siapa namanya Nah kemudian langkah berikutnya yaitu dengan menyisipkan skrip Ya caranya klik tools kemudian skrip editor Nah skrip yang akan disertakan disini Sudah saya siapkan sebelumnya Dan skrip ini bisa dikustomisasi sesuai kebutuhan Jadi nanti teman-teman bisa download pada link di deskripsi Nah skrip ini kita copy atau kita salin seperti ini Kemudian kita paste masuk ke dalam Google Sheet seperti ini Nah di skrip ini kita edit dulu Kita sesuaikan bloknya takut ada yang kelebihan Nah seperti ini kalau sudah rapih semua bloknya pas Nah kita akan lakukan kustomisasi Yang pertama-tama pada skrip ini adalah body email Yaitu deskripsi dari email tersebut Nah ini bisa kita kustomisasi seperti misalnya nama seminar Bisa kita ubah tanggal juga bisa kita ubah Kemudian misalnya lembaga penyelenggara Kemudian jika ada link untuk file presentasi Link untuk video dokumentasi dan seterusnya Nah kemudian kita juga bisa memeriksa Apakah skrip ini sudah membaca file tadi dengan benar Nah disini kita perhatikan nama filenya adalah formatnya Certificate-dash-number.pdf Dimana number ini adalah nomor urut peserta Jadi kita cek bahwa Certificate yang disertakan itu sesuai namanya dengan yang ada pada file sertifikat tadi Jadi kita edit file namenya menjadi Certificate-dash-number Nah seperti ini Nah kemudian number-nya kita ambil dari row 0 Row 0 itu adalah nomor yang ada pada file Google Sheet tadi Yaitu kolom pertama Kemudian kita akan lakukan beberapa kustomisasi Seperti nama seminar Misalnya kita ubah seperti ini Kemudian hari dan tanggal juga bisa kita ubah Misalnya Kemudian variable-variable lain juga bisa kita ubah Misalnya kerjasama dan seterusnya Nah kemudian kita perhatikan bagaimana skrip ini akan membaca file spreadsheet tadi Ya yaitu dia akan membaca kolom per kolom dimulai dari kolom pertama dibaca sebagai row kurung siku 0 Kolom kedua row kurung siku 1 dan seterusnya Nah jadi disini kita akan periksa bagaimana skrip ini membaca data tadi Ya kita lihat ringnya adalah start row dimulai dari baris pertama 6 row adalah berapa banyak barisnya Nah kemudian nama itu adalah nama yang kita ambil dari Google Sheet tadi Yaitu pada row 1 alias kolom kedua Nah kemudian setelah kita periksa bahwa cara pembacaannya sudah benar Nah maka kita akan coba jalankan sebagai uji coba dulu Yaitu kita coba kirimkan hanya 2 saja Yaitu mulai dari baris kedua sampai Nah disini kan aslinya itu sampai baris ke 28 Tapi karena kita ingin mencoba ya jangan sampai 28 lah Kita buat dulu misalnya 2 saja yang pertama Kenapa? Karena kita belum tahu nih sertifikat kita ini lancar apa tidak pengirimannya Nah jadi kita edit lagi variabelnya seperti ini Nah disini kita lihat ya Tadi sudah dijelaskan bahwa nama row 1 itu adalah kolom kedua Nah kemudian baris itu kolom ketiga Kemudian email itu kolom keempat atau row 3 Nah ini seperti ini jadi nama itu row 1 alias kolom kedua Maka pada script ini message kepada YTH nama itu akan disesuaikan dengan nama yang dibaca dari Google Sheet tadi Oke Kemudian berikutnya kita akan edit blog yang digunakan untuk subject email Kemudian kita juga akan mengedit Nah ini caranya kita buka blog ini Ini saya masih berikan komentar Kemudian kita buka blog komentarnya Nah Kemudian kita ubah juga tadi untuk uji coba kita akan kirimkan ke 2 orang saja dulu Yaitu kita atur var 6 row nya 2 Ya untuk email yang kita yakin sudah tahu ya Karena ini kan untuk uji coba Nah setelah selesai Ya kita akan coba kirimkan ya Sebelumnya kita simpan dulu scriptnya Oke kita beri nama misalnya Kemudian setelah disimpan kita coba run Ya kemudian akan ada permintaan otorisasi seperti ini Nah kita klik review permission Kemudian kita pilih email yang akan kita gunakan untuk mengirimkan sertifikat ini Kemudian kita berikan otorisasi bagi script ini untuk mengakses email tadi Dan membaca google drive Oke Ya setelah kita klik allow Ya Nah sekarang kita bisa coba running lagi Kalau misalnya belum berhasil mungkin boleh dicoba 2 kali misalnya ya Nah karena kalau misalnya ada error lain Biasanya script ini akan menandai error nya di baris mana Nah setelah kita run Ya tadi ada pesan error Saya cuma coba cek library atau apa Tapi saya coba run sekali lagi Oke Nah setelah kita run Kita akan lihat Jika tidak ada pesan kesalahan Maka kita bisa meriksa hasilnya dengan cara membuka email kita Ya kita buka emailnya Kemudian klik folder send Nah disini kita lihat bahwa Script tadi sudah berhasil mengirimkan email 2 kali Secara berturut-turut Seperti ini Nah Karena ini sudah berhasil Kita coba buka emailnya seperti apa Untuk memcek scriptnya tadi Nah kita perhatikan bahwa tadi kita lupa mengedit subject ya Nah kemudian body email sendiri sudah sesuai Jadi kepada YTH nya sesuai dengan namanya Kemudian kita cek attachmentnya juga Apakah sama dengan nama orang yang kita kirimkan tadi Nah ini sudah sama ya Nah karena sudah sama Kita juga boleh cek Ya mungkin yang satu lagi untuk meyakinkan Kita cek juga Ya disini Ya ini juga sudah sama Nomor urut peserta pertama Dan namanya juga sudah Nah sekarang kita akan Coba kirimkan sekaligus ke sejumlah peserta Nah sebelumnya kita edit dulu subjectnya Tadi yang terlupa ya Jadi kita edit dulu disini subject Nah seperti ini contohnya Kita edit judul webminarnya agar nanti subjectnya lebih rapi Oke Nah kemudian kita rubah jumlah email yang akan dikirim Kalau tadi hanya dua Sekarang misalnya seluruh datanya Yaitu kita rubah sampai baris ke 28 tadi ya Nah start row nya supaya tidak berulang Misalnya tadi atau mau diulang juga gak apa-apa Nah disini saya mulai dari baris ke 4 ya Ya baris ke 4 Kemudian jumlah barisnya sejumlah banyaknya data Yaitu tadi di Nah ini baris ke 4 ya Mulai dari tevin Kemudian sampai baris ke 28 tadi ya Atau 29 Nah Mulai dari baris ke 4 Sedangkan jumlah baris yang akan dikirimkan adalah 28 Nah setelah ini siap scriptnya Kita save Ya kita tinggal run kembali Nah kita tunggu beberapa saat hasilnya Nanti kita bisa cek di folder send pada email Nanti dia akan secara bertahap mengirimkan email Dan kita akan lihat hasilnya Penambahannya secara sekuensial pada folder send sebagai berikut Ya Nah disini kalau kita lihat folder send Nah disini kita sudah lihat Bahwa email ini terus bekerja Kita lihat dia akan bertambah terus menerus Ya sebanyak email yang tadi kita minta dikirimkan Nah kira-kira itulah yang bisa kita lakukan Dalam mengirimkan email secara otomatis melalui Gmail Terima kasih telah menonton!